Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di catur talk indonesia. Salam pecinta catur, salam genis unasumus kita satu keluarga. Kawan-kawan bagaimana kabar kita semuanya? Semoga di bulan ramadhan yang penuh berkat ini, kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan rezeki kita dilancarkan. Amin. Teman-teman ini merupakan salah satu permintaan dari sahabat kita melalui kolom komentar, yang mungkin dia adalah seorang fans Anatoly Karpov. Dan dia merequest untuk menunjukkan salah satu permainan Anatoly Karpov. Dan di permainan kali ini saya memilih salah satu partai tersingkat beliau saat menghadapi Badri Hotsonin yang berlangsung di Finlandia 1989. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa Anatoly Karpov juga merupakan salah satu pecatur legendaris dunia dan juga mantan juara dunia dari Rusia. Untuk itu teman-teman, tetap di catur talk indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini putih dipegang oleh Karpov membeli langkah dengan C4, pembukaan Inggris. Dan hitam membalas dengan C6. Sehingga mengarah kepada pertahanan karukan. D4, D5, kuda ke F3, kuda ke F6, kuda ke C3, dan di sini hitam memukul pion. A4, mengontrol petak penting B5, kejah ke F5. Kuda ke E5, kuda B ke D7. Pengembangan perwira dan juga berencana menukarkan kuda. Sehingga Karpov, kuda memukul pion, menteri ke C7. F3, dengan berencana memajukan pion ke E4 dan menopang pion. E5, E4, mengancam gajah. Perlu diketahui teman-teman, langkah ini merupakan langkah bagus atau pancingan dari Anatoly Karpov. Dan benar saja hitam terjebak, yaitu dengan gajah mundur. Ini adalah langkah kita juga, kalau kita bermain catur awam, di mana kita akan menyelamatkan perwira yang sedang terlancam. Enjin menunjukkan langkah terbaik pada posisi seperti ini ialah dengan pion memukul pion, dan juga mengancam kuda. Tentu ketika kita memukul gajah, maka pion akan memukul kuda. Dan pastinya langkah terbaik ialah, menteri memukul pion, maka barulah gajah menyelamatkan diri. Dan enjin menunjukkan di posisi ini masih sama-sama sebanding. Kita kembali ke partai aslinya, di mana dalam posisi seperti ini gajah mundur ke E6. Dan ini berbeda dari kasus sebelumnya, di mana pada posisi ini ada kesempatan pion ke D5, mengancam gajah. Dan setelah pion memukul, dipukul kembali dan tetap mengancam gajah. Gajah ke F5. Dan disini kuda dapat berkembang ke B5, mengancam menteri, menteri ke C5. Dan coba teman-teman, anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih yang membuat hitam menyerah di posisi ini. Ya, merupakan langkah terduga dari Anatoly Karpov ya, yaitu dia memainkan gajah ke E3 teman-teman. Mengancam menteri, dan disini percaya atau tidak, hitam menyerah. Coba kita analisa lebih lanjut, mengapa hitam menyerah. Langkah terbaik ialah dengan menteri melakukan skak. Dan setelah, gajah menutup, mengancam menteri, dan jika menteri kembali ke C5, maka B4. Dan menteri kembali ke E7, dan inilah kecepatan untuk putih kuda ke C7, lihat teman-teman. Jelas, putih sangat unggul. Setelah, raja berpindah, dan di posisi ini langkah simpel seperti kuda memukul benteng juga cukup bagus, dan jelas sudah unggul. Tapi ada langkah lebih baik, yaitu dengan D6, kembali mengancam menteri. Dan jelas kemanapun menteri melangkah, akan hilang teman-teman. Dan jelas di posisi ini, putih sangat unggul, di mana masih memiliki menteri. Bagaimana teman-teman? Permainan hebat dari Anatoli Karvov kali ini. Semoga menginspirasi bagi kita dan membantu bagi sahabat yang bertanya. Seperti biasa, di akhir permainan kita selalu memberikan bajel dan selamat menjawab, melalui kolom komentar. Ini dia teman-teman bajelnya, temukan langkah terbaik bagi putih, dan memenangkan permainan. Tuliskan jawaban Anda selengkap-lengkapnya, dan kami akan memilih jawaban Anda bagi yang benar, dan kami akan mengepin jawaban Anda sebagai referensi jawaban untuk kita semuanya. Dan demikianlah permainan sederhana hari ini dari Catur Talk Indonesia, dan semoga bermanfaat untuk sahabat yang bertanya. Dan jika suka, silakan beri like, dan jika ada permintaan atau request, silakan tuliskan di kolom komentar teman-teman, dan kami akan berusaha untuk membuat dan menjawab pertanyaan Anda. Dan mari kita subuh terus percaturan kita Indonesia, yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa pada video berikutnya. Keep sharing. And keep loving. Bye-bye. 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 Terima kasih.